Imam Tanpa Bayangan Jilid 14 Wah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, tenaga luakang yang dimiliki pekin hui makin lama semakin hebat, pikirnya sambil menghemus segumpal asap huncui. Hei, dahulu aku si Ouyanggong masih punya pikiran hendak mengangkat orang sebagai anak muridku, sekarang kalau dipikirkan lagi betul-betul menggelikan sekali, bukan saja aku tak sanggup memberi pendidikan kepada orang lain malahan sebaliknya berulang kali aku harus dilindungi keselamatanku olehnya. Tiba-tiba terlihat tubuh pekin hui meloncat mundur ke belakang, kemudian membentak. Hei, ee, giyong lem, kau keras. Belu um di tengah sebuah ledakan dasyat, tubuh pekin hui serta hei, ee, giyong lem saling berpisah dan masing-masing lima enam langkah ke belakang, darah segar tampak mengucur keluar membasai ujung bibirnya, napas tersengkal-sengkal hebat sedangkan air mukanya berubah jadi pucat pias bagaikan mayat. Pekin hui sambil mencekal pedang mustika penghancur seng surya selangkah demi selangkah maju mendekat, sepasang matanya dengan sorot tajam bagaikan pisau menatap wajah hei, ee, giyong lem tanpa berkedip. Dengan penuh penderitaan hei, ee, giyong lem berseru, pekin hui, kau betul-betul kejam. Pekin hui ayunkan pedang penghancur seng surya-nya hingga membentuk selapis cahaya tajam yang menyilaukan mata, ujarnya ketus. Partai Tiam Cong mengalami bencana hingga musnah dari permukaan bumi, 300 anak muridnya mati binasa dalam keadaan konyol, kalian boleh turun tangan sedemikian kejinya terhadap manusia-manusia lemah itu, apakah aku tak boleh kejam terhadap dirimu? Ia merandek sejenak lalu tertawa panjang. Hei, ee, giyong lem kau dengan tindakan yang rendah serta memalukan menganiaya orang lain, sekalipun kubunuh dirimu juga tidak mengapa. Kembali ia tertawa panjang, mendadak cahaya pedang berkilauan membelah angkasa dan segera menghumjam ke atas dada si rasul racun. Pek Inhoi, tahan. Bentakan nyaring tapi merdu berkumandang memecahkan kesunyian, Pek Inhoi tersentak kaget, pedang yang telah meluncur ke depan segera ditarik kembali dan meloncat mundur ke belakang, setelah itu putar badan dan memandang ke arah mana berasalnya suara tadi. Sesosok bayangan tubuh yang kecil ramping muncul dari balik pintu, begitu melihat siapakah gadis itu sekujur otot dalam tubuh Pek Inhoi menjadi kencang, hampir saja ia berseru memanggil. Sedangkan hei, ee, giyong lem sendiri pun tergetar saking kagetnya, ia segera berseru. Oh 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 siok peng, anakku sayang. Dengan pandangan murung kong yo siok peng melirik sekejap ke arah si anak muda itu kemudian perlahan-lahan mendekat hei, ee, giyong lem, dengan sedih ia menghela nafas panjang, sambil memandang wajah rasul racun itu sepatah kata pun tak sanggup diucapkan keluar. Anakku, kenapa kau tegur hei, ee, giyong lem sambil menyeka darah yang meleleh keluar dari ujung bibirnya? Kong lo siok peng tertunduk sedih, sahutnya. Aku bukan anakmu, dan kau pun bukan ayahku. Kau bilang apa teriak hei, ee, giyong lem sangat terperanjat. Siapa yang memberitahu kepadamu? Hatinya seakan-akan terpukul oleh martil yang sangat berat, hampir saja hancur berkeping-keping, suatu rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain akhirnya terbongkar juga, membuat hei, ee, giyong lem dengan pandangan tersiksa menatap gadis itu tanpa berkedip. Kau tak usah membohongi diriku lagi, bisik kong yo siok peng dengan sedih. Ayahku adalah kong yo leng. Omong kosong. Jelas ada orang yang sengaja meretakan hubungan kita berdua, jelas ada orang tidak suka melihat hubungan ayah dan anak di antara kita, siok peng kau adalah seorang anak yang baik, janganlah kau percayai omongan-omongan setan itu. Kong yo siok peng merasa amat sedih sekali, ketika dilihatnya orang tua itu sedemikian gelisah dan cemasnya hingga sulit untuk menutupi perasaan tersebut, ia merasa semakin sedih. Sambil gelengkan kepalanya berulang kali ujarnya. Peduli kau benar atau tidak sebagai ayah kandungku, aku tetap akan menghormati dirimu serta mencintai dirimu seperti sedia kalah, karena itu pada hari ini aku tak akan membiarkan Pek Inhui melukai dirimu. Titik-titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya yang halus, dengan pandangan murung dan sayur di liriknya sekejap wajah si anak muda itu. Terlihatlah si jago pedang berdarah dingin Pek Inhui ketika itu sedang memandang pula ke arahnya dengan pandangan bimbang. Kong yo siok peng tersentak kaget, perlahan-lahan ia maju ke depan menghampiri si anak muda itu. Pek Inhui pintanya sambil menghela nafas sedih. Aku minta agar kau suka melepaskan ayah angkatku. Apa? Kau sebut aku sebagai Giehu, bisik He-e Giong Lem melengat. Rupanya ia tak menyangka kalau secara tiba-tiba Kong yo siok peng dapat mengubah sebutannya, rasa bergidik segera muncul dari dasar lubuk hatinya, ia tahu gadis manis yang selalu disayang dimanjanya ini telah bukan menjadi miliknya lagi. Kong yo siok peng berpaling dan ujarnya dengan suara gemetar. Titik 2. Walaupun kau bukan ayah kandungku tapi sudah memelihara. Serta mendidik aku selama belasan tahun lamanya, aku memanggil dirimu sebagai Giehu pun rasanya pantas dan semestinya. Oh 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 oh, dengan hati hancur luluh He-e Giong Lem berseru tertahan, ditatapnya wajah Kong yo siok peng dengan pandangan aneh, sepatah kata pun tak sanggup diucapkan keluar. Perlahan-lahan Kong yo siok peng tarik kembali pandangannya lalu dialihkan ke atas tubuh Pek In Hui, ujarnya perlahan. In Hui, kau tentu mengabulkan permintaanku bukan, HMMM, Pek In Hui mendengus dingin. Kenapa aku harus mengabulkan permintaanmu? Ah 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 ah, dengan hati terperanjat Kong yo siok peng mundur dua langkah ke belakang suaranya gemetar. In Hui, kau, kau. Hatiku sedang dibakar oleh api dendam yang membara serta rasa gusar yang memuncak, peristiwa tragis yang menimpa partai Tiam Cong seolah-olah baru saja berlangsung, aku hendak mencari bajingan-bajingan terkutuk itu untuk membalas dendam, peduli siapapun yang mintakan ampun bagi musuh besarku ini, tak nanti kukabulkan. Begitu ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, ia segera berkata dengan nada. Siok peng, persoalan ini adalah persoalan pribadi antara aku dengan dirinya, harap kau menyingkir ke samping, di kemudian hari kau akan mengerti apa sebabnya aku tak dapat melepaskan dirinya dengan begitu saja. Ha ah 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 ah, ha ah ah ah, ha ah 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 ah. Oh yang gong ikut tertawa terbahak-bahak. Hei budak cilik, rupanya kau bisa mintakan ampun bagi si makhluk beracun tua itu. Ular asap tua, tentera betul hatimu, kau, bentak hei giong lem keras-keras. Inilah pembalasan bagi perbuatanmu yang terkutuk, siapapun tak dapat menyelamatkan jiwamu. Dalam pada itu si jago pedang berdarah dingin perkin huwi telah mendesakak pedang penghancur seng surianya ke depan, ujung pedang dengan memancarkan cahaya tajam yang berkilauan segera meluncur ke depan. Hei ee giong lem, sekarang kau boleh mulai turun tangan serunya dingin. Pada saat ini hei ee giong lem benar-benar mengenaskan sekali keadaannya, dari sedih ia jadi marah dan timbulah napsu membunuh yang berkobar-kobar dalam hatinya, sekalipun begitu tapi ia sendiri dibikin bergidik oleh pancaran metelawan yang bengis dan menggidikan hati, memaksa ia tak berani sembarangan bertindak. Hei ee, hei ee, hei ee, pet in huwi, serunya sambil tertawa seram, kau terlalu memaksa orang lain. Kalau aku tidak berada dalam keadaan terluka parah, looho tak nanti bakal jari terhadap dirimu. Pet in huwi mendengus dingin, ia maju selangkah ke depan, cahaya pedang yang dingin menggidikan hati laksana kilat berkelebat ke depan, mengiringi desiran tajam segera meluncur keluar. Bentaknya dengan wajah penuh napsu membunuh. Hukuman mati bisa kau hindari, tapi hukuman hidup tak akan terlepas dari pundakmu. Ketika itulah Kong Yusho Peng membentaknya ring, tiba-tiba badannya meloncat ke depan, setelah berganti tiga gerakan di tengah udara telapaknya segera dibabat ke arah bawah. Angin pukulan menderu-duru, di tengah gulungan taupan yang maha dasyat sebuah pukulan dasyat telah dilancarkan mengarah ke atas tubuh Pet in huwi. Si anak muda itu tidak menyangka kalau Kong Yusho Peng secara mendadak telah melancarkan satu babatan maut ke arahnya, ia melengak sejenak kemudian buru-buru meloncat mundur ke belakang sejauh lima depan lebih. Si Ok Peng, kau, kau sudah gelat tegurnya dengan rasa tercengang bercampur kaget. Seluruh wajah Kong Yusho Peng telah basah oleh air mata, ia kelihatan sangat menderita sekali, bibirnya bergetar keras namun tak sepatah katapun yang meluncur keluar, keadaannya mengenaskan membuat orang yang melihatnya jadi sedih dan ikut menjadi kasihan. Lama, lama sekali, ia baru tertawa sedih dan berkata, In huwi, kau jangan memaksa diriku, sekalipun sampai di mana besar dan beratnya dosa yang telah dilakukan Giyahuku kau tak akan mengizinkan kau untuk membinasakan dirinya di hadapanku. Si Ok Peng Si Rasul Racun He E Giyong Lem meraung besar, dengan perasaan kaget Kong Yusho Peng berpaling memandang sekejap ke arah ayah angkatnya, tampaklah ketua dari perguruan seratus racun ini dengan dilapisi hawa berwarna hijau menatap ke arah pemuda itu dengan penuh kebencian. Giyahuku, kenapa kau teriak Kong Yusho Peng dengan hati terkesiap? Dengan sikap yang dingin dan penuh kebencian He E Giyong Lem berseru. Aku hendak mengeluarkan racun sakti tanpa bayanganku untuk beradu jiwa dengan dirinya. Sekujur badan Kong Yusho Peng gemetar keras, sekilas rasa ngeri dan takut terlintas di atas wajahnya, ia mohon dengan suara gemetar. Giyahuku kau tak boleh menggunakan ilmu tersebut. Si Hun Chue Gede Ouyanggong pun berubah hebat selembar wajahnya, senjata Hun Chue-nya diayunkan ke tengah udara menciptakan berpuluh-puluh lembar bayangan tajam, kemudian sambil membentak keras buru-buru tubuhnya maju tiga langkah ke depan. He E Giyong Lem teriaknya. Asal kau berani menggunakan racun keji tanpa bayangan yang sangat mengerikan itu, mulai detik ini juga aku si Hun Chue Gede bersumpah akan membasmi seluruh anak buah perguruan seratus racunmu, akan kubinasakan semua anak cucu murid racunmu, agar perguruan seratus racun kalian mulai detik ini lenyap dari permukaan bulim. He E Giyong Lem tidak guberis ancaman orang, ia melirik sekejap ke arah kakek konyol itu kemudian mendengus dingin, telapak tangannya tiba-tiba direntangkan ke samping lalu diangkat ke atas. Pet In Hui serunya sambil tertawa dingin. Asal sepasang telapaku ini kuayunkan ke tengah udara, maka kau akan mati keracunan. Pet In Hui mendengus dingin lalu menjengek hina, perlahan-lahan pedang mustika penghancur seng surianya dimasukkan kembali ke dalam sarung, sedangkan hawasin keng perguruannya dihimpun dan disalurkan ke seluruh tubuh, dalam waktu singkat baju yang dikenakan olehnya segera menggelembung besar. Ia tarik napas panjang-panjang dan berpikir dalam hatinya, aku harus menggunakan ilmu sakti Tai Yang Sam Siye untuk melenyapkan He E Giyong Lem dari muka bumi, dengan begitu aku baru bisa mencegah bajingan tua ini mengeluarkan racun sakti tanpa bayangannya, berpikir sampai di situ, ia lantas mengancam. Kalau kau benar-benar berani mengeluarkan ilmu racun sakti tanpa bayanganmu, maka detik ini juga akan kubunuh dirimu. He E E Giyong Lem mendengus sinis, lalu tertawa tergelak, haaah, 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 haaah. Perk In Hoi, kau telah salah perhitungan. Gie Hu, dengan nada terperanjat Kong Yusho Peng berteriak keras, dengan cepat tubuhnya menubruk ke arah He E Giyong Lem kemudian mencekal sepasang lengannya raterat. Gie Hu, pintanya setengah merengek. Kau tak boleh bertindak tanpa memikirkan keselamatanmu sendiri. Seolah-olah tergetar oleh suatu pukulan yang berat, di atas raut wajah He E Giyong Lem yang tua terlintas rasa sedih yang mendalam, dengan sedih ia gelengkan kepalanya lalu membelai rambut Kong Yusho Peng dengan penuh kasih sayang, ujarnya berat. Anakku, aku berani bersumpah bahwa kau adalah anak kandungku, dalam kolong langit dewasa ini hanya kaulah yang hidup semati dengan diriku, dan kini entah kau telah mendapat hasutan dari siapa yang menginginkan perpecahan di antara hubungan kita berdua. A-A-A-A-I. Ia menghela nafas sedih, tiba-tiba dengan keraskan hati ia dorong tubuh Kong Yusho Peng kebelakang sepasang telapak tangannya diayunkan ke tengah udara dan selapis hawa kabut berwarna hijau tersebar di seluruh angkasa. Oh yang gong yang menyaksikan peristiwa itu jadi amat terperanjat, buru-buru teriaknya. Hati-hati, hati, racun tanpa bayangan. Sedari tadi Perkin Hui telah salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badannya, tatkala ia saksikan dikalah E-E Giyong Lem mengayunkan sepasang telapaknya di tengah udara tadi segera tersebar keluar selapis kabut berwarna hijau, diam-diam ia berseru tertahan. Aduh-uh-uh celaka. Mendadak ia geserkan badannya ke samping, pelapak kanan bagaikan kilat didorong ke arah depan, segulung cahaya tajam berwarna merah membara dengan cepat meluncur keluar langsung menghantam tubuh He-E Giyong Lem. In Hui, jangan bunuh ayah angkatku. Kong Lo Syok Peng menjerit lengking, dengan wajah sedih bercampur isak tangis yang memilukan ia maju ke depan, suaranya sedih dan mengenaskan membuat siapapun yang mendengar ikut beribah hati. Perk In Hui terkesiap, tenaga pukulan yang dilepaskan segera mengendor, diam-diam ia menghala napas panjang, sementara pelbagai ingatan berkelebat dalam benaknya. Aku tak boleh membinasakan He-E Giyong Lem, sehingga menyebabkan Kong Lo Syok Peng selama hidupnya membenci aku, ah-ah-ah-ah-ah, jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang. Di angkasa, tubuh He-E Giyong Lem yang tinggi besar mendadak mencelap ke belakang dan roboh terjengkang di atas tanah, darah kental mengucur keluar tiada hentinya dari ujung bibirnya. Giyong, teriak Kong Lo Syok Peng dengan hati terkesiap, ia tubruk tubuh rasul racun itu dan menangis terseduh-seduh. Ia tak berakal mati bisik Perk In Hui dengan muka murung. Berada di hadapanmu aku tidak tega turun tangan keji. Aku tak mau mendengarkan perkataanmu lagi, kau jahat, kau jahat sekali, teriak Kong Lo Syok Peng dengan benci. Si jago pedang berdarah dingin Perk In Hui menghela nafas panjang, bersama-sama dengan Ouyang Gong ia segera berlalu dari ruangan itu. Gunung Tiam Cong di bawah sorot cahaya seng surya, nampak lebih keren dan mengerikan, secara tiba-tiba jago pedang berdarah dingin Perk In Hui merasa hatinya lagi tegang. Dengan pandangan bimbang ditatap nyarem tetan pegunungan yang menjulang tinggi ke angkasa, tiba-tiba timbul rasa sedih dalam hatinya, ia teringat kembali perguruan Tiam Cong yang musnah di tangan orang, entah bagaimana keadaan puing-puing peninggalan partai tersebut. Ia menghela nafas panjang dan bergumam seorang diri, akhirnya aku kembali lagi ke sini. Si Hun Chuei Gedeo Yang Gong ketika menjumpai si anak muda itu dalam waktu singkat telah berubah jadi demikian sedihnya, tanpa terasa ia ikut jadi murung setelah menghisap Hun Chuei-nya beberapa kali ia berseru. Hei bocah cilik, ayuh kita naik ke atas. Kedua orang itu segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya meluncur ke atas bukit, tidak selang beberapa saat mereka sudah mulai mendaki gunung itu. Makin mendaki mereka semakin tinggi berada di gunung itu, puncak hampir terjamah dan terasa lah angin gunung berhembus sepoi-sepoi menggoyangkan pohon syong yang lebat. Ta-a-a-ang, suara gentai yang nyaring berkumandang nun jauh dari atas puncak, di mana dahulu merupakan kuil Seng Ching Koan, pusat kekuasaan partai Tiam Cong. Pet In Hui mendadak berhenti dan berbisik, di dalam ada orang. Sambil mengelus jenggotnya Owe Yang Gong pun lantas berpikir. Titik 2. Orang Kang Ou semua berkata bahwa sejak partai Tiam Cong. Di basmi dari muka bumi tak seorang anak muridnya masih hidup, dan kini suasana di atas gunung masih tetap seperti sedia kala, tapi lonceng berbunyi nyaring, apakah benar anak murid partai Tiam Cong masih ada yang hidup. Belum habis ia berpikir mendadak tampaklah sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di dalam kuil Seng Ching Koan, gerakan. Tubuh orang itu enteng dan cepat, seandainya bukan manusia lihai sebangsa Owe Yang Gong jelas sulit untuk menemukannya. Dengan wajah tercengang dan penuh tanda tanya Pet In Hui meluncur ke depan, serunya. Ayuh kita masuk ke dalam. Tubuh mereka berdua berjumpalitan beberapa kali di tengah udara kemudian melangkah masuk ke dalam ruang tengah kuil Seng Ching Koan, nampaklah ruangan itu bersih sekali dari debu, seolah-olah seringkali ada orang yang berlalu lalang di sana. Pet In Hui serta Owe Yang Gong menyapu sekejap sekeliling tempat itu, ketika tak ditemuinya sesuatu jejak apapun dalam hati mereka mulai sangsi dan tak habis mengerti. Aneh. Sungguh aneh sekali, Gumam Owe Yang Gong sambil garuk-garuk kepalanya. Barusan dengan amat jelas sekali ku jumpai seseorang bayangan manusia berkelebat lewat, kenapa sekarang lenyap tak berbekas. Pet In Hui sendiri pun tak habis mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi, ia menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Tiba-tiba satu senyuman tersungging di ujung bibirnya, sambil membawa Owe Yang Gong mereka berjalan menuju ke pelataran. Di sisi pelataran terdapat sebuah tiang batu setinggi enam depa, di atas tiang batu tadi terukirlah sebuah gambar pet kua yang amat besar. Pek En Hui yang mengetahui kegunaan dari pet kua besar itu segera berjalan mendekati gambar tadi kemudian ditekannya keras-keras ke arah bagian sun serta kian di atas lukisan tadi. Kraak diiringi suara yang nyaring, batu besar tadi secara tiba-tiba bergeser ke arah belakang dan muncullah sebuah lubang gua yang besar. Menyaksikan hal itu Owe Yang Gong segera menjulurkan lidahnya sambil berseru dengan nada tercengang. Neneknya, tak nyana kalian partai Tiam Chong masih mempunyai suatu tempat yang rahasia sekali letaknya. Hati-hati, di dalam ada orang bisik Tek En Hui memberi peringatan, sinar matanya berkilat tajam. Owe Yang Gong adalah seorang manusia berwatak berangasan, mendengar di dalam gua tersembunyi jago bulim yang lihai, hawa amarah dalam dadanya kontan berkobar, sembari putar huncuei gedenya ke tengah udara ia maju dua langkah ke depan. Anak kura-kura dari mana yang bersembunyi di dalam, ayoh cepat menggelinding keluar, teriaknya. Lihat serangan. Dari balik gua yang hitam dan gelap pekat muncul suara bentakan nyaring di susul tiga titik cahaya bintang yang berkilauan laksana kilat meluncur keluar dalam posisi segitiga. Owe Yang Gong segera ayunkan huncuei-nya untuk ke depan menangkis, makinya. Maknya, rupanya kau berani makan tau buatan locu. Tiyeng. 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 Tiyeng ketiga buah titik cahaya bintang yang berkilauan itu segera tersapu rontok oleh jangkauan huncuei gede dan menggeletak di atas tanah. Setelah senjata rahasia dilepaskan dari dalam gua, kembali berkumandang keluar suara bentakan keras laksana guntur mebelah bumi, terlihatlah tiga orang toosu muda sambil mencekal pedang tajam menyerbu keluar dari tempat persembunyiannya bagaikan kalap. Haaah, 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 rupanya kalian anakan kura-kura yang bikin keonaran di sini, jengek Owe Yang Gong sambil tertawa tergelak. Dengan cepat senjata huncuei gedenya diputar kencang, memakai satu gerakan jurus yang aneh tau-tau ia sudah totop jalan darah di atas pergelangan ketiga orang toosu muda itu sehingga detik itu juga tiga bilah pedang sama-sama terlepas dari cekalannya. Betapa terkesiapnya hati ketiga orang toosu muda itu setelah menyaksikan kelihayan orang, air muka mereka berubah hebat. Sementara matanya memandang ke arah si orang tua berhuncuei besar itu dengan sinar mendolong, sikap mereka seolah-olah masih sangsi kalau seorang kakek tua bangka ternyata memiliki kepandayan silat yang demikian lihainya. Siapa kalian hardik pet in hoi dengan suara dingin, mengapa kamu sekalian bersembunyi di sini? Air muka ketiga orang toosu muda ini berubah semakin hebat, sambil menunjukkan ketakutan yang tak terhingga mereka pejamkan matanya rapat-rapat terhadap teguran serta pertanyaan dari pet in hoi, bukan saja tidak menggubris bahkan seakan-akan mereka sudah tidak memikirkan tentang mati hidupnya lagi. Pet in hoi ulangi lagi pertanyaan itu sampai beberapa kali, tapi ketiga orang toosu muda itu tetap tidak ambil peduli dan berlagak pilon, lama-kelamaan Ouyanggong tidak kuat menahan diri, ia jadi gusar dan segera memerseni sebuah tempelengan keras ke atas pipi masing-masing toosu muda itu. Blo-o-o-o! Blo-o-o-o! Blo-o-o-o-o! Suara gaplokan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, setelah ditampar keras ketiga orang toosu muda itu mendadak membuka matanya dan melotot ke arah Ouyanggong dengan sinar mata penuh kebencian. Terdengar orang-orang itu berkata hampir berbareng. Kami anak murid partai Tiam Cong bukanlah manusia yang takut diancam atau disiksa, sekaligus kau bajingan tua hendak membinasakan diri kami pun, tak nanti kami buka suara barang setengah kejap pun untuk menjawab pertanyaanmu. Apa? Kalian adalah anak murid partai Tiam Cong seru pet in hoi dengan hati terperanjat, aku pun anak murid partai Tiam Cong. Dengan pandangan sang si ketiga orang toosu itu menatap wajah pet in hoi tajam-tajam, jelas mereka tidak percaya kalau si jago pedang berdarah dingin adalah anak murid partai Tiam Cong, serta merta ketiga orang itu meludah ke lantai dengan pandangan menghina. Sikap mereka yang pasrah dan sama sekali tidak takut menghadapi kematian ini justru malah mencengangkan hati pet in hoi serta o yang gong, untuk beberapa saat lamanya mereka berdiri termangu-mangu. Terdengar salah satu di antara ketiga orang toosu itu berkata dengan suara dingin. Kau tak usah membohongi kami dengan pengakuan tersebut, partai Tiam Cong kecuali tinggal kami bertiga yang masih hidup, belum pernah kami dengar ada anak murid lain yang berhasil meloloskan diri dari pembunuhan sadis malam itu. Pet in hoi tahu bahwa mereka tak akan percaya kalau dirinya adalah anak murid partai Tiam Cong, maka sepasang tangannya segera bergerak meloloskan pedang mustika penghancur seng suria yang tersoran di atas punggungnya, kemudian diayunkan di hadapan mereka bertiga. Babatan kilat ini mengejutkan ketiga orang toosu muda itu, saking kaget dan takutnya wajah mereka jadi pucat pias bagaikan mayat, sepatah kata pun tak sanggup diucapkan keluar. Sembari merentangkan pedang tadi ke depan, kembali pemuda sipek itu berkata, pedang ini adalah pedang mustika dari partai Tiam Cong kita, sekarang kalian tentu sudah percaya bukan kalau aku adalah anak murid partai Tiam Cong. Menyaksikan pedang mustika penghancur seng suria secara tiba-tiba muncul di hadapan mereka, ketiga orang toosu muda itu dengan wajah terperanjat buru-buru jatuhkan diri berlutut di atas tanah, kemudian melakukan penghormatan besar sebanyak tiga kali terhadap senjata tersebut. Toosu muda yang berbicara tadi segera berkata kembali. Tecu Im Hong, Ching Hang serta Wong Ching tidak tahu kalau si anak muda itu segera memperkenalkan diri. Susiok, dengan wajah tercengang ketiga orang toosu muda itu segera berseru, senyuman lega yang enteng dan riang tersungging di atas wajah beberapa orang itu, buru-buru mereka membawa Pek In Hui serta O Yang Gong menuju ke ruang tengah. Ching Hang segera mempersiapkan beberapa macam masakan serta seguci arak, mereka berlima pun duduk di atas lantai dan mulai bersantap. Pek In Hui tiada niat untuk minum-minum arak, sambil meneguk setegukan ujarnya. Maksud tujuanku kembali ke atas gunung Tiam Cong kali ini adalah hendak mengumpulkan anak murid partai kita yang berkeliaran dalam dunia persilatan tanpa pimpinan untuk membangun kembali partai baru, agar dendam sakit hati terbunuhnya anak murid kita dapat dituntut balas. ARAAAAI Sejak partai kita dibasmi dari muka bumi, kata Im Hung dengan ada murung, banyak sekali anak murid kita yang berkeliaran di luaran pada menyembunyikan diri, banyak pula yang menyembunyikan nama serta mengasingkan diri, tak seorang pun yang pernah membicarakan soal partai Tiam Cong lagi. Maknya, benar-benar tidak becus dan tak punya semangat, maki Ouyang Gong sambil meneguk arak berulang kali, sungguh tak nyana partai Tiam Cong terdapat pula anak murid semacam itu, belum habis ia berkata mendadak air mukanya berubah hebat, dengan gusar ia meraung keras kemudian sambil putar senjata Hun Chuei gedenya ia sapu tubuh Ching Hong, Im Hung serta Wang. Ching, siapa tahu baru saja tubuhnya bergerak sampai di tengah jalan, mendadak rontok kembali ke bawah, sedang keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya membasai seluruh tubuh. Bocah cilik, kita tertipu teriaknya dengan suara gemetar. Sebenarnya Pek Inowi tidak mengerti apa yang telah terjadi, ia ada maksud menghalangi tindakan Ouyang Gong yang berangasan itu, tapi pada saat itulah ia merasakan keempat anggota badannya sama sekali tak bertenaga, kepalanya jadi pusing dan matanya berkunang-kunang. Sementara itu ketiga orang Toh Su muda tadi segera menyebarkan diri dan masing-masing mundur lima enam langkah ke belakang, sambil memandang ke arah Ouyang Gong serta Pek Inhui ketiga orang itu tertawa terbahak-bahak. Pek Inhui terkesiap, satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya. Aduh, bodoh amat diriku ini, kenapa aku tidak ingat kalau tingkatan murid dalam partai Tiam Chong terbagi jadi angkatan Hian, Sung serta Ching, ketiga orang Toh Ouyang ini sama sekali bukan anak murid partai Tiam Chong, berhubung aku gelisah dan tidak cermat sekarang mengakibatkan aku terjatuh ke tangan mereka. Buru-buru ia salurkan hawa murninya untuk melawan daya kerja racun keji yang bersarang dalam tubuhnya, sedang sepasang matanya dengan memancarkan cahaya tajam melotot ke arah ketiga orang Toh Ouyang sedang bangga itu dengan pandangan menggidikan, begitu tajam dan mengerikan sinar matanya membuat ketiga orang itu seketika jadi tersurut mundur dengan hati ketakutan. Ouyang Gong sendiri walaupun tubuhnya lemas tak bertenaga, namun mulutnya sama sekali tak mau membungkam, setelah menggerutu beberapa saat lamanya mendadak ia berteriak keras. Anak jadah cucu monyet, kalian adalah peliharaan anjing betina, bangsat kamu semua. Wong Ching maju ke depan menghampiri si kakek konyol itu kemudian digaploknya wajah Ouyang Gong keras-keras sambil bentaknya. Tadi kau paling dan jumawa sekarang aku jauh lebih gagah daripada dirimu. Ouyang Gong seketika merasakan pipinya jadi panas dan linu, dengan gusar ia meraung keras. Anak jadah peliharaan anjing betina, aku bersumpah akan menjagal dirimu. Dengan sekuat tenaga ia coba menghimpun segenap sisa tenaga yang dimilikinya ke dalam telapak kanan, setelah itu ditulberuknya tubuh Wong Ching sebisa-bisanya, tapi serangan itu sama sekali tak bertenaga dan segera terkulai kembali ke atas tanah. Im Hang tertawa seram. He-eh, 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 ayuh kita segera kabarkan kepada Su Chow kalau kita berhasil menangkap dua orang lagi. Ching Hang mengiakan, dari sakunya dia segera ambil keluar sebuah tabung bambu. Serentetan cahaya terang berwarna merah meluncur keluar dari dalam tabung bambu tadi dan meledak di tengah angkasa, tampaklah cahaya terang memenuhi seluruh angkasa, lama sekali baru sirap dan lenyap. Ta-a-ang, ta-a-ang, ta-a-ang. Suara genta yang nyaring berkumandang memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh jagad, begitu keras suara genta tadi sampai mengalun jauh ke dalam lembah sempit. HMMM. HMMM. Dalam kuil Seng Ching Koan berkumandang suara dengusan berat, ketiga orang Toosu muda itu segera menghadap keluar dengan sikap yang sangat menghormat. Sudut langit selatan perguruan Beo Liang Tiong. Seruan nyaring bergema memenuhi seluruh ruangan, sekilas rasa girang setelah terlintas di atas wajah ketiga orang Toosu muda itu buru-buru mereka menyaut. Anak murid Bu Liang membasi partai Tiam Chong. Di tengah seruan-seruan nyaring yang gegap gempita memenuhi seluruh ruangan itulah tampak dari luar ruangan muncul enam orang lelaki kekar yang bertubuh tegap berjalan masuk mengiringi seorang siu cai berjubah biru. Si jago pedang berdarah dingin Pek Inhui merasa hatinya bergetar keras, ia merasa sangat kenal sekali dengan wajah siu cai berusia pertengahan itu, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, tanpa terasa ia lantas berpikir. Ah 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 ah. Dia adalah Hian Pak dan sekarang menjadi Gou Kiam Lemseng, ketua dari perguruan Beo Liang Tiong. Begitu berjumpa muka dengan musuh besar pembasmi partai Tiam Chong yang paling dibencinya selama ini, Gou Kiam Lemseng, ketua perguruan Beo Liang Tiong, darah panas dalam rongga dadanya seketika itu juga bergolak keras, suatu perasaan gusar yang tak terkirakan berkobar dalam hatinya membuat ia pengen sekali menubruk ke depan dan menghancur lumatkan tubuh orang itu. Sepasang matanya berkilat tajam, dengan dingin dan menyeramkan ia tatap wajah Gou Kiam Lemseng tanpa berkedip. Gou Kiam Lemseng sendiri dengan wajah terkejut bercampur tercengang memandang pula ke arah kedua orang itu, dari atas wajah Ouyang Gong ia segera pusatkan semua perhatiannya di atas wajah Pek In Hoi si jago pedang berdarah dingin. Kau adalah HMM. Si jago pedang berdarah dingin Pek In Hoi bukan lain adalah diri Chai Hei, kalau daya ingatanmu tidak jelek semestinya bisa mengingat kembali siapakah aku. Gou Kiam Lemseng segera tertawa seram. Haaah, 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 aku telah menduga bahwa suatu saat kau pasti akan kembali kemari, maka ku perintahkan anak murid perguruan Beo Ouyang Gong untuk berjaga di sini siang malam, sungguh tak nyana begitu cepatnya kau masuk jebakan. Seolah-olah merasa sangat bangga dengan hasil yang diperolehnya saat ini, satu senyuman licik tersungging di atas wajahnya, ia berkata kembali dengan nada dingin. Sejak kau terjunkan diri ke dalam dunia persilatan, Anak murid perguruan Beo Ouyang Gong kami setiap saat selalu memperhatikan gerak gerikmu, nama besar si jago pedang berdarah dingin yang kau peroleh dianggap sebagai bibit bencana yang terbesar bagi perguruan kami, karena itu kami telah bersumpah untuk mendapatkan dirimu. HMMM Setelah tertawa dingin berulang kali, mendadak ujarnya lagi dengan suara ketus. Kau telah menelan obat Leo Hang Lok buatan perguruan kami, meskipun racun ini tidak akan sampai melukai orang tapi seluruh tubuhmu menjadi lemas tak bertenaga, kekuatan hawa murni pun tak akan bisa kau himpun kembali. Sebelum lima jam keadaanmu tetap akan seperti sekarang ini. HMMM HMMM, rupanya kau merasa sangat bangga dengan hasil yang berhasil kau peroleh, jengek Pek In Hui sambil tertawa dingin. Diam-diam ia telah memaksa racun Leo Hang Lok berkumpul di satu sudut badan dan untuk sementara waktu cairan racun itu tak akan berkembang lebih lanjut, kendati begitu lama-kelamaan ia harus kerahkan hawa murninya juga untuk melawan. Dengan cepat otaknya berputar kencang, pikirnya di dalam hati, menggunakan kesempatan sebelum racun Leo Hang Lok itu mulai bekerja, kemungkinan besar aku masih dapat melarikan diri dari gunung Tiam Cong ini, tapi bagaimana dengan Owe Yang Gong? Teringat akan si Hun Chui Egede itu tanpa terhasia berpaling dan memandang sekejap ke arah kakek konyol itu, tampaklah pada saat itu Owe Yang Gong sedang memandang ke arah kukiam lem dengan penuh kegusaran. Anjing buduk anak jadah terdengar ia memaki kalang kabut, kalian anakan kura-kura hanya bisa mempecundangi orang dengan care yang rendah dan memalukan, sekalipun aku si Hun Chui Egede terjatuh ke tangan kalian, tapi aku tidak puas. HMM, kau si ular asap tua lebih baik sedikitlah tenang dan jangan ribut melulu, seru Gou Kiam Lem memperingatkan. Kalau kau tidak tahu diri, HMM siksaan yang bakal kau rasakan nanti bukanlah siksaan biasa yang dapat kau tahan. Ia sapu sekejap seluruh ruangan dan perintahnya, gusur mereka pergi dari sini. Su Chou, kedua orang ini akan dikurung di mana tanya Wong Ching sambil maju beberapa langkah ke depan. Gou Kiam Lem sebagai seorang ketua dari perguruan Beo Oli Yang Tiong, mempunyai care berpikir yang lebih mendalam daripada siapapun jua, dia tahu baik Pek Inhui si jago pedang berdarah dingin maupun Owe Yang Gong adalah jago-jago lihai kelas 1 dalam dunia persilatan, bila mana penjagaan tidak dilakukan dengan ketat, niscaya mereka akan berhasil melepaskan diri dari kurungan. Ia berpikir sebentar lalu berkata, tempat manakah yang paling sesuai di sini? Wong Ching segera menuding ke arah sebuah sumur kering di luar ruang tengah dan segera sahutnya. Te Chu berani menjamin tak akan ada orang yang bisa menyelamatkan mereka dari sini, karena sumur kering itu. Baik tukas Gou Kiam Lem sambil kibaskan tangannya. Aku hendak menggunakan batok kepala kedua orang itu untuk bersembah yang bagi arwah-arwah anak murid perguruan Beo Oli Yang Tiong kami yang telah mati, sampaikan perintah agar malam ini juga semua anak murid Beo Oli Yang Tiong berkumpul di sini. Wong Ching, In Hang serta Ching Hang segera memberi hormat dan mengiakan Sam Liu menggusur Pek In Hui serta Oli Yang Gong mereka mengundurkan diri dari ruangan itu. HMM pada saat itulah dengusan dingin berkumandang memecahkan kesunyian, dengan kecepatan laksana sambaran kilat Tau Tau Pek In Hui telah menggerakkan tubuhnya melancarkan serangan dasyat ke arah ketiga orang itu. Belah aam! Aduh! Angin puyuh menyapu lewat, di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati ketiga orang Tau Sumuda itu mencelat ke angkasa dan menumbuk patung arca di tengah ruangan besar, darah segar munkrat berhamburan di atas lantai. Beruu-uk! Beruu-uk! Beruu-uk tiga kali benterokan keras, dengan kepala hancurlemuk ketiga orang Tau Sumuda itu mati binasa di atas tanah, otaknya berceceran di mana-mana dengan genangan darah yang kental dan berbau amis. Air muka gu kiam lem berubah hebat, bentaknya penuh kegusaran. Pek In Hui, kau cari mati! Badannya bergerak maju ke depan kemudian laksana kilat melancarkan satu babatan maut, segulung hawa pukulan yang maha dasyat dengan cepatnya menggulung ke depan menghajar tubuh Pek Inhui yang sedang berada di tengah udara. Buru-buru Pek Inhui mengigus ke samping serunya gelisah, ular asap tua, apakah kau masih mampu? Haaah, 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 terlalu banyak arak yang telah kuminum, kau pergilah lebih dulu. Pek Inhui segera mencabut keluar pedang mustika penghancur seng surianya, kemudian dengan menciptakan serentetan cahaya pedang yang dingin dan tajam ia membentak keras, senjatanya langsung diayunkan membabat tubuh para jago yang sedang mengejar datang. Menyaksikan betapa dasyatnya serangan itu, para jago lihai itu jadi ketakutan, buru-buru mereka mengundurkan diri ke belakang. Go Kiam Blem segera menggerakan pedangnya melancarkan serangan berantai, bentaknya. Jangan lepaskan barang seorang pun di antara mereka, keparat cilik itu tak akan bisa bertahan terlalu lama. Sebagai ketua dari perguruan Beo Oliang Tiong, kekuatan luokang yang dimiliki Go Kiam Blem sudah tentu luar biasa sekali, di tangan bergetarnya seng pedang segera meluncurlah cahaya kilat yang menggidikan hati, dengan mengeluarkan jurus hui gong capsem cian atau 13 babatan memenggal udara kosong. Dia ciptakan 13 jalur cahaya pedang yang segera mengurung tubuh lawan. Air muka Pek In Hoi berubah hebat, satu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya. Sungguh tak nyana tenaga luokang yang dimiliki Go Kiam Blem sedemikian sempurna dan lihainya, kepandai yang ilmu pedang pun sangat mengerikan hati. Seluruh kekuatan tubuhnya segera dihimpun ke ujung pedangnya, cahaya kilat menyambar sambil menciptakan selapis hawa kabut berwarna hijau ia balas melancarkan satu babatan. Kering Sepasang pedang saling beradu satu sama lainnya menimbulkan suara demtingan nyaring, Go Kiam Blem segera merasakan tangannya jadi enteng dan tau-tau pedang di dalam genggamannya telah patah jadi dua bagian. A-a-a-a dengan perasan tercengang bercampur kaget ia menyusut mundur beberapa langkah ke belakang dan serunya dengan hati terkesiap. Pedang mustika penghancur seng surya, pedang mustika penghancur seng surya. Menggunakan kesempatan dikala Go Kiam Blem sedang berdiri tertegun itulah, dengan cepat si jago pedang berdarah dingin melayang mundur ke belakang, berada di tengah udara ia berputar membentuk satu lingkaran kemudian sambil menyambar tubuh Ouyang Gong segera menerjang keluar dari ruangan tersebut. Enam orang lelaki kekari yang muncul bersama-sama dengan Go Kiam Blem tadi segera membentak berbareng masing-masing sambil merentangkan pedangnya berdiri menghadang di depan pintu. Sepasang mata pekin huwi berkilat, bentaknya. Siapa berani tidak menyingkir, jangan salahkan kalau aku bertindak telengas. Cahaya pedang bergetar kencang, secara beruntun tiga orang jago lihai itu kembali terluka di ujung pedangnya. Menyaksikan betapa lihai dan ampuhnya ilmu pedang yang dimiliki pihak lawan, para jago itu jadi terkesiap, mereka bersama-sama meloncat mundur ke belakang dan bertahan di satu sudut. HMMM Go Kiam Blem mendengus dingin. Perkin huwi, kau tak berakal bisa lolos dari sini. Heeh, 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 belum tentu. Segulung angin pukulan yang berat dan mantap mendadak menggulung datang dari belakang punggungnya, ia membentak keras pedangnya segera diputar mengirim babatan ke belakang, menggunakan kesempatan itu badannya segera menerjang kembali ke depan. Hiyaat seorang lelaki kekar melancarkan sebuah tusukan dari samping kalangan. Perkin huwi segera menangkis datangnya ancaman itu, kakinya melayang mengirim satu tendangan, dan jeritan ngeri segera bergema memenuhi seluruh ruangan, lelaki tadi seketika juga menemui ajalnya di ujung kaki pemuda tersebut. Bagian 21. Menyaksikan beberapa orang anak buahnya telah jatuh korban, Go Kiam Blem benar-benar naik pitam dibuatnya, ia segera berteriak keras. Perkin huwi, sejak hari ini kami anak murid dari perguruan Beo Liang Tiong bersumpah tak akan hidup berdampingan dengan dirimu. Dengan penuh kemarahan ia lancarkan beberapa buah pukulan gencar, angin serangan yang amat dasyat pun segera menyapu seluruh kalangan. Perkin huwi mendengus berat, ia geserkan badannya meloloskan diri dari ancaman lawan, setelah lolos dari ketiga serangan mematikan itu tubuhnya mencelat ke angkasa dan meluncur turun dari bukit Tiam Chong San. Go Kiam Blem jadi luar biasa menungkolnya, ia berkau-kau keras memaki kalang kabut. Perkin huwi, sekalipun kau melarikan diri ke ujung langit atau ke dasar samudara, aku bersumpah akan menangkap dirimu kembali, bentakan-bentakan berat berkumandang datang menggetarkan seluruh bukit Tiam Chong. Perkin huwi tanpa mempedulikan keadaan di sekelilingnya lagi segera berlari kencang menerjang masuk ke dalam hutan. Entah berapa jam ia sudah lari, mendadak tubuhnya mulai sempoyongan dan keringat sebesar kacang kedelai mengucur. Keluar tiada hentinya. Dengan penuh penderitaan ia mendengus, lalu gumamnya seorang diri. Sungguh tak nyana daya kerja racun Liu Kang Lok begini cepat kambuhnya, Rupanya ini hari aku bakal terkurung di atas gunung Tiam Chong San ini, sungguh tak nyana partai Tiam Chong bakal menderita kalah sedemikian hebatnya, sampai untuk kembali ke atas gunungnya sendiri pun tak mampu. Gelak tertawanya mengenaskan sekali membuat seluruh daun dan ranting dalam hutan bergetar keras. Bocah keparat, kau, seru oh yang gong dengan wajah berubah hebat. Pek Inhui tidak menjawab, ia cuma tertawa keras dengan suara yang sangat mengenaskan.